Intro Ya, sebenarnya kalau dilihat dari sejarahnya ya Saya ini kan dari keluarga yang orang biasa gitu ya Artinya bukan yang keluarga mampu, ibu saya juga tukang kue gitu Ayah saya itu pensiunan tentara Ini di Jakarta atau di mana? Di Jakarta, pensiunan tentara, tapi tentara itu juga yang paling bawah gitu ya Nah, jadi bukan orang yang berada gitu Nah, disitulah saya terdorong Karena saya melihat bahwa hidup itu ternyata tidak mudah Dan saya lihat ibu saya itu bangun jam 3 pagi Nah, ayah saya suka bangun juga sekitar jam 3, jam 4 Dan mereka bikin kue bareng Jadi saya bilang, oh hidup ini ternyata memang harus kerja keras gitu Nah, ini memang inspirasi saya Bahwa saya pun harus kerja keras Jadi itu sebabnya SMP dan SMA itu saya kerja keras Saya belajar mungkin lebih dari yang lain Kalau misalnya belajar buku, katakan dulu belajar buku fisika Orang-orang mungkin belajar buku hanya dari buku yang ada di sekolah Saya enggak Saya pergi ke Senen cari buku-buku loak Karena memang enggak punya uang gitu Buku-buku loak, buku karangan orang Belanda Karangan macem-macem yang buku-buku lama Saya beli, saya pelajarin Jadi itu yang mendorong saya terus untuk mendalami Ternyata memang kuncinya disini kalau mau berhasil kerja keras Nah, kalau saya dari SMA Saya waktu itu ambil keputusan untuk kejurusan fisika Universitas Indonesia Lalu dari UI saya sempat ngajar di satu SMA Kemudian setelah itu saya pergi ke Amerika Dapat beasiswa, kebetulan waktu itu beasiswa dari Amerika Jadi orang Amerika datang ke Indonesia Menginterview orang-orang di beberapa universitas tertentu Dan kebetulan salah satunya mereka interview di UI Dan saya ada di situ, jadi saya diinterview Dan ya kembali tadi kerja keras Dengan mau diinterview, mati-matian saya siapin Nah, teman-teman saya banyak yang enggak siapin Mereka pikir, ah udahlah interview lulus Oke, enggak juga enggak apa-apa Nah, saya mati-matian siang malam belajarin Bukan khusus buat interview Banyak orang ngejek, ah mau interview masuk Tapi saya bilang, enggak Saya harus kerja keras siapkan interview ini Nah, akhirnya Ternyata saya salah satu yang lulus terbaik Bukannya Berapa orang ya? Dari UI waktu itu ada 15 orang 15 atau, ya pokoknya sekitar 15 lah Tepatnya saya kurang tahu pasti Tapi dari situ saya lihat Orang-orang pikir, ya jelas saja dia belajar keras Iya, emang belajar keras kuncinya gitu Jadi, dapat Ya, saya akhirnya terima Dapat beasiswa di universitas yang sangat baik Menurut saya Di William & Mary William & Mary Itu universitas tertua kedua setelah Harvard Oh, setelah Harvard jadi dua? Ya, kedua tertua ya Tertua ya Nah, kemudian di sana Dan kebetulan di sana ada pusat fisika nuklir Yang memang saya suka gitu ya Nah, saya belajar di sana Sampai akhirnya PSD Saya lihat PSD-nya Prof itu sampai 4 koma ini Iya Jadi, memang ya itu kembali kerja keras Karena di sana itu lebih ini lagi Saingannya orang-orang dari Cina Yang belajarnya mungkin lebih keras dari saya Jadi, gini Waktu saya pulang dari perpustakaan Jam 11 malam Saya kan udah pulang jam 11 Itu orang Cina itu Yang dari Mainan Itu masih di situ Nah, besok paginya Saya datang jam 7 pagi Dia udah nongol Saya bilang, kapan pulangnya? Nah, itu dorong saya Dia bilang, ini orang Waduh, gila banget kerjanya Saya bilang, wah saya harus lebih keras lagi Nah, itu yang dorong saya Harus kerja keras Harus kerja keras Saya bilang, gitu aja Nah, jadi saya Sepanjang di sana itu memang kerja luar biasa Nah, dampaknya Ini kebawa terus sekarang Sampai sekarang pun saya kerja keras Tidur cuma 3 jam Tiap hari Jadi, kira-kira jam berapa? Jam 3 udah bangun Jam 12 tidur Jam 3 bangun? Iya Jam 11, jam 12 itu Udah tidur Karena jam 12 Kadang-kadang setengah 3 udah bangun Udah gak bisa tidur Udah kebiasaan Udah kebiasaan kerja keras Ya, ini bakunya Kalau mobil itu udah formula 1 Gak gitu Menemonya kerja terus Mau nya ngebut terus Nah, orang kan suka pikir Udah lah istirahat Santai Saya bilang, aduh istirahat sama nanti Kalau udah di kubur baru istirahat Kalau udah di kubur Kalau udah di kubur Kalau udah di kubur Saya memulai beberapa olimpiade Tapi juga memulai membawa anak-anak ke Indonesia untuk olimpiade Nah, ini juga unik Saya kan milih waktu itu ke William & Mary Nah, uniknya begini Ternyata di William & Mary itu Tahun 93 Diadakan olimpiade Nah, waktu saya ngeliat olimpiade ini Wah, saya bilang Kok Indonesia gak ikut ya? Lalu, kalau saya cari-cari info Gimana kalau mau ikut? Wah, gak bisa tuh kalau ngikut Ngikutnya mesti apa? Mesti jadi observer dulu Wah, kalau observer dulu Saya bilang gak bisa Nah, terus saya agak sedikit KKN Karena dosen saya kan panitianya Kan di William & Mary kan Itu semua jadi panitia kan dosen Saya bujukin Kita mau bawa siswa boleh dong Aturannya gak boleh Mereka bilang Nah, terus sudah gitu Gak boleh Ya, boleh lah Kita bujuk-bujuk Akhirnya boleh Nah, begitu boleh Terus sudah gitu Filipin yang dengar Indonesia boleh Daftar juga Akhirnya dia juga boleh juga Jadi Indonesia waktunya Prof? Enggak, waktu itu Saya sebagai pimpinan Oh Nah, kemudian kita ambil timnya Dari SMA-SMA di Jakarta Kita ambil Dapat lima orang Di training di Amerika Di tempat saya kuliah itu Kita pakai perpustakaan sana Nah, akhirnya kita Di Olimpiade tahun 1993 itu Dapat perunggu Dapatkan 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 Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama-Sama